Hai ini masuk di salah satu program layanan disetap tradisional Mama Bapak itu punya layanan tradisional ini sudah ada dari zaman-dama kita orang tua dahulu itu sudah buat ramuan untuk korang ini pasti sampai sekarang masih ada nah sekarang ini memperhatikan bagaimana kita berana supaya ramuan ini bisa kita minus tapi tidak punya efek samping ingat kita mau minum ramuan itu kita tahu dulu barang ini dong sekali kita dulu ya itu aman kalau belum diteliti belum belum pernah taruh kontong di TV media masyarakat coba-coba jadi yang sama ini ini mudah-mudahan ke depan ini ada kunyit agar ada kueh ini yang tiap hari mama dong bikin apa ya jadi nanti bahan-bahan ini yang kita orang pakai sekarang yang pertama kita membuat untuk jaga mama dong tetap sehat stabil tulang-tulang tidak sakit ya yang membatuk pilih terjadi batuk pilih ya ini resepnya sekarang kita siapkan air kalau kita sekali minum kita pakai tiga belasan air terus itu akhir bahan yang kita siapkan ini ada serai pertama bahan yang kita mau pakai ini penggabung dapur sederhana tiga yang tinggal di dapur yang sekerut-kerut itu ya jadi yang sekerut-kerut kayak jahe dan lain-lain serai apalagi kalau sudah sudah kerut sudah busuk mulai busuk ya di dalam bank-bank itu tidak bisa dipakai karena saatnya yang ada di dalam itu sudah tidak ada ya jadi pakai yang seger seperti ini kita pakai ini untuk sekali minum kita pakai tiga batang saja serai 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 terus jahe jahe putih lebih bagus lagi jahe merah cuma kadang mahal tapi lebih bagus tanah disini ini bagus jadi mama dulu bisa jahe merah itu masih banyak-banyak kanten dong jahe putih bisa kita pakai tiga ya nah sekarang kalau misalnya anak-anak yang minum boleh boleh ya intinya bukan bayi yang minum bayi masih masih anak-anak yang minum itu boleh umur satu tahun ke atas tapi kalau untuk pengobatan konvensional orang-orang modern modern misal-mansal dong pasti pakai timbangan kalau untuk tradisional kita memakai dong punya jari jadi ukuran misalnya ade ini ade ini misalnya kita mau kasih minum ramuan ini kita pakai kumpulnya punya jari dengan satu luas jahe yang itu bukan saya mau bikin minum baru satu jari yang pakai kumpulnya untuk anak-anak ini beda apa ya beda berapa dan tidak sesuai seperti begitu jadi kalau mama mau buat untuk anak-anak punya anak pake dia punya jari tanah di bulim beri jahe atau unyit ya itu bedanya di tradisional dan konvensional berbeda ya paham sampai disini oke terus disiunyit sama kita pakai bijak ingat kalau untuk kumpulnya mau bikin ramuan halus angkanya lebih pegang ya boleh angkat dengan terus ada kencur ya ada kencur kita pakai tiga buah kalau misalnya mama bapak dong punya jendir banyak banyak-banyak ya kalau bapak pilih ini sudah yang bantu kalau untuk kasih mati kuman itu yang digunyit eh jadi kalau bapak sampai tergolongan sakit itu mau kalau udah sakit punya obatnya ya nah sebuah ini nanti kita tambah dengan ada gula merah sedikit sama gula pasir gula putih ini tapi ingat kalau ada diabetes misalnya mansa jangan pakai gula ini jangan pakai gula ini tapi ada yang namanya gula batu ini ini khusus untuk herba ya ini khusus untuk herba ya tidak mengandung gula jadi tidak tidak naik gula darah ya seperti itu yang pakai kaget minum begini gula naik 200 jadi yang pakai gula mungkin yang tidak punya gula terhapus sakit gula oke di sini kita mulai sudah bahan sudah ya jelas sekarang kita masak air ingat kita mau bikin herbal kita masak air dulu nanti sementiri baru kasih masuk ramuan ini apa rempah-rempah ini jangan air masuk ramuan langsung masuk semuanya semua baru perusahaan tidak bisa di sini saat ini akan berusaha di sini ya bisa di sini jadi bahan yang tadi itu ada jahe ya jadi bahan yang tadi itu ada jahe ya ada jahe ya ada kunyitnya kunyitnya juga sama jadi ada kencur tapi kalau blendir tidak ada cuma baku kering aja kencur tidak usah pakai ya tapi kalau ada lebih bagus lagi karena semua bahan rimpang yang ada ini dia mengaktifkan kita mempunyai sel di dalam tubuh supaya dia bisa membantu menjelurkan ini ini bakteri yang masih bisa keluar ya dia bisa dari atas ini yang masuk ini semua jadi ini mama bapak udah mau pakai-pakaian segeret yang pakai yang sudah tiga minggu di dalam dan di dapur lalu masih belum kerja tidak ada hasil nah jadi bahan yang tadi kita merajak eh iris-iris nah itu tadi resep untuk satu kali minum saya bikin tiga tapi karena kita mau minum semua jadi kita bikin lebih dari itu ya nanti semua bisa rasa di sini oke ya kita tahu jadi kita merajang dulu eh iris-iris dulu jadi intinya tidak ditunggu kita merah aja eh iris-iris saja ya supaya lebih bagus dia punya saat kalau kita tumbuh dia punya saat yang mana-mana baik dalam kesempatan ini kita kedatangan ya baik itu baik 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 dari Pindah Rian F terima kasih ibu atas kalau kehadirannya kami lanjut ibu mau licin baik di sini kita rajang-rajam jahenya ya airnya ada gelap merah ya jadi ingat kita masak air sudah mendihik kita kecilkan api tidak boleh dalam api yang besar karena ramuan ini tidak masuk ya jadi ramuan mau masuk jadi api yang kecil dulu terima kasih 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 Pindah ke sini baru, di Bukade, Donda berdiri, di Balang Kampung. Mama, Donda berdiri di sini, boleh. Oh, iya. Kalau ini untuk stamina, kecewa gampang sakit. Nah, yang ini untuk stunting. Oke, ini sudah selesai, sekarang tinggal kita cerita. Nah, sekarang sudah selesai. Ada yang mau ditanya? Kamu jelas, gampang. Sekarang bisa dicoba.